Yang pemirsa, DPJ Partai Demokrat Tanjung Jepung Barat Sabtu siang menyerahkan berkas pacalek di kantor KPU Tanjung Barat. Setidaknya dari berkas yang diserahkan ke KPU, berkas pacalek demokrat dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh KPU Tanjung Jepung Barat. Meski suasana terik dan panas pada siang hari, tidak menyurutkan partai berlampang mersi ini mendatangi kantor KPU Tanjung Jepung Barat dengan berjalan kaki. Yakni sesuai jadwal, DPJ Partai Demokrat Tanjung Jepung Barat Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat menyerahkan berkas pacalek mereka. Sebab pengajuan berkas pacalek di KPU sebagai syarat utama pencalonan legislatif. Dari pemeriksaan berkas dari tim verifikator KPU, berkas yang diantar oleh Partai Demokrat Tanjung Jepung Barat dinyatakan lengkap dan memenuhi unsur persyaratan dan dapat diterima oleh KPU. Dalam kesempatan itu, Ketua DPJ Partai Demokrat Jamal Darmawansie mengatakan, khusus partai yang ia pimpin ini, sengaja ia sendiri yang turut mengantarkan pengajuan berkas pacalek. Sebab ini mempunyai kepuasan tersantiri, apalagi jika berkas 35 pacalek dinyatakan lengkap oleh KPU. Selain itu, perjuangan masih cukup panjang, dengan harapan strategi yang telah diatur dan disusun dapat realisasi oleh pacalek. Sebab Partai Demokrat Tanjung Jepung Barat mempunyai target tema kurusi di setiap dapil, minimal dapat menduduki unsur pimpinan tertinggi di DPRD. Hari ini dari Partai Demokrat, melakukan pendaftaran pacalek untuk pimpinan-pimpinan tertinggi di Jepung Barat. Dan tadi sudah diterima oleh KPU, dan dinyatakan lengkap dan diterima. Ada berapa pacalek yang kita ajukan? Yang kita ajukan sesuai dengan kuota, ada 35. Lebih lanjut, Jamal menambahkan, untuk perwakilan perempuan 30 persen di setiap dapil. Tentunya Partai Demokrat telah memenuhi unsur tersebut, sebab di setiap wakil keterwakilan perempuan terpenuhi. Surya Korniawan, Jek TV, Laporkan.